Aktor Rizky Bilar mengganti gaya rambutnya menjadi warna abu-abu yang terlihat seperti warna putih. Penampilan barunya itu mendapat banyak ujian namun juga sejumlah kritikan. Ada yang menyebut ayah dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar terlihat lebih tua karena rambutnya yang berwarna abu-abu itu. Komentar netizen tersebut pun kemudian ditanggapi oleh suami Lesti Kejora ini. Kakak Bilar gak cocok rambutnya diwarnain itu, jadi kelihatannya kayak udah tua kakak, maaf ya kak, komentar netizen. Bilar langsung menjawab, ia maksudnya gitu emang, biar orang percaya saya udah punya anak. Ternyata tujuan Bilar mengecat warna jadi abu-abu karena ia memang ingin terlihat dewasa. Sementara itu, sang istri menyebut Bilar kini mirip dengan Zain Malik, penyanyi kenamaan dunia. Bilar menyebut dirinya lebih mirip Zainal Abidin daripada Zain Malik. Berikut potret penampilan aktor kelahiran Medan, tanggal 12 Juli tahun 1995 ini. Rizky Bilar kesal banyak bulian datang kepada keluarganya bahkan ketika BBL lahir. Ia mengaku tak habis pikir dengan perilaku haters. Saat punya anak pun masih banyak omongan drama dianggap pernikahan drama, membohongi banyak orang. Kalau saya boleh bicara, apa sih yang sudah kami lakukan sehingga selalu salah di mata kamu yang merasa benar. Lanjutnya, Bilar mengaku lebih sensitif ketika komentar jahat haters dilontarkan kepada sang anak BBL. Belakangan ini gua merasa sensitif ya karena gua baru transisi menjadi seorang ayah, katanya. Ia kemudian memberi pesan kepada publik agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kalian tidak suka dengan orang lain siapapun itu, lebih baik jangan kotorin hati kalian dengan ketikan kalian, tutur Bilar. Terima kasih sudah menonton!